Pemimpin Hezbollah, Syed Hassan Nasrullah, kembali melontarkan pernyataan terkait konflik antara pihaknya dengan Israel. Hal ini ia sampaikan dalam pidatonya pada saat memperingati kematian komandan elit Wissam Al-Tawil di Kiribetsel, Lebanon pada minggu 14 Januari 2024. Dalam kesempatan itu, Syed mengatakan bahwa kelompoknya tak akan menghentikan serangannya di lintas batas hingga genjatan senjata diberlakukan di Gaza. Selain itu, Syed mengklaim bahwa kelompok Hezbollah telah siap berperang dengan Israel dan akan mengupayakan segala daya upaya tanpa batas. Dalam momen tersebut, Syed juga menuding bahwa Israel mulai dari jajaran pemerintah hingga pemukimnya adalah pihak yang seharusnya takut untuk berperang dengan Lebanon. Sebelumnya Perdana Menteri Israel, Benjamin Nentanyahu juga sempat menyinggung konflik Israel dengan Hezbollah ini. Nentanyahu menyebut bahwa mereka kini sudah berperang dengan Poros Iran bersama tiga kelompok afiliasinya yakni Hamas, Houthi, dan Hezbollah.